Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Adi Jibran baik kali ini saya ingin memberikan 12 ide konten youtube menarik pada saat ini youtube sudah menjadi hiburan yang sangat mudah dijangkau oleh masyarakat hal ini menjadi kesempatan bagi para konten kreator untuk menjadikan youtube sebagai salah satu platform dalam menggunakan ide kreatif agar bisa menginspirasi masyarakat baik kali ini saya ingin membagikan ide konten youtube yang pertama video tutorial video tutorial adalah video yang berisikan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu ada banyak jenis yang seperti tutorial memasak atau tutorial makeup dan masih banyak lagi tutorial yang lain kamu bisa memilih sesuai dengan keahlian atau fashionmu atau sekalipun hobi nah yang kedua adalah video review konten ini berisikan tentang seseorang memberikan pendapatnya mengenai sesuatu bisa tempat barang kegiatan olahraga misal seperti tempat itu pun yang dibahas bisa banyak apakah tempat makanan atau tempat wisata konten ini juga bisa memberikan rekomendasi bagi para viewers yang ketiga adalah video cover lagu nah kalau ini pasti paling banyak kita jumpai di youtube tentang cover lagu bagi kamu yang hobi dan mampu main musik atau bernyanyi konten ini bisa menjadi pilihan untuk mengisi channel youtubemu biasanya konten ini berisikan ada satu atau beberapa orang bisa dalam bentuk kru band atau paduan suara dan individu yang menampilkan keahlian dalam bidang musik yang kelima adalah film pendek bagi kamu yang suka sinematografi atau membuat film pendek bisa menjadi salah satu ide konten untuk channel youtube seperti yang kita ketahui untuk membuat film pasti membutuhkan konsep yang sangat matang dan proses pembuatan yang cukup lama selain itu biasanya kita memerlukan beberapa permainan yang dirasa untuk sesuai memainkan film tersebut jadi ada mini audisi gitu sepertinya lah yang itu yang lain-lain lain yang ke enam adalah video fakta unik nah video fakta unik ini memberi tahu penonton tentang fakta-fakta unik juga bisa menjadi ide konten video untuk diunggah ke youtube yang membuat konten-konten edukasi dengan menggunakan animasi sebagai besar konten videonya berasal dari pertanyaan viewer sendiri seperti mengapa kita suka drama atau benarkah golongan darah menentukan sifat kita dan lain sebagainya nah yang ketujuh adalah video traveling nah salah satu yang lagi hit sekarang ini adalah bisnis traveling nah hal ini salah satunya karena permintaan dan minat orang pada traveling kian tinggi karena itu jika kamu juga suka kegiatan traveling jalan-jalan kamu bisa melakukan traveling sekaligus vlog membuat video konten ini yang kedelapan adalah video gaming nah kalau kamu seseorang gamer kamu juga bisa membuat konten video tentang game nah saat ini banyak gamer yang juga belajar belajar menaikkan level mereka dan menenangkan pertandingan kamu bisa membuat konten video yang berisi tips atau trik untuk memainkan game dengan baik supaya menang atau naik level nah ini akan menarik para viewers atau penonton nah juga melakukan pemilihan game apa yang kamu mainkan dan idealnya kamu suka jago memainkan game itu selanjutnya yang kesembilan adalah video unboxing nah ada juga nih ide konten yang memberikan review tentang kemasan suatu produk kamu juga bisa membuat konten video seperti cerita detail bagaimana kelebihan kekurangan suatu kemasan produk hingga kamu membuka kemasan itu dan menampilkan produk konten seperti biasanya yang ada banyak diminati oleh mereka yang penasaran pada suatu produk tapi masih ragu untuk membelinya selanjutnya adalah video menggambar nah video menggambar biasanya berisi seseorang sedang melukis atau menggambar sesuatu yang menakjubkan yang tidak sembarang orang bisa melakukan tanpa kealian khusus nah hasil dari gambaran dan lukisan yang membuat penontonnya terkesan dan tidak bisa berkata-kata jika kamu ingin membuat konten di sini salah satu persyaratan yang harus kamu miliki adalah kamu harus pandai menggambar atau melukis dengan begitu kamu bisa membuat penontonmu terkesan dan ingin belajar melukis seperti dirimu nah yang kesepuluh adalah video berita atau informasi nah konten ini banyak kita jumpai juga di youtube konten berita berisi berita tentu saja hanya saja kamu yang bisa kreisikan videomu dengan memilih jenis beritanya dan bagaimana kamu mengemas penyampaian supaya videomu menarik namun ingat karena ini konten berita maka kamu tidak bisa mengarang isinya kamu harus fakta dari berita-berita yang dimuat tersebut nah yang kesebelas adalah video DIA video DIA ini adalah konten kreatif yang dimana adalah video DIA ini adalah video do it yourself jadi tentang diri pribadi kamu sebetulnya hampir sama juga seperti video tutorial hanya saja biasanya DIA berisi tutorial-tutorial yang tidak biasa kebanyakan seperti membuat barang-barang yang unik yang biasanya produksi industri namun video tersebut kita bisa membuat sendiri semisal membuat pernak-pernik atau memperbaiki perkakas rumah tangga sendiri ini selanjutnya yang terakhir adalah video talk show jenis konten lainnya adalah talk show kalau kata Mbak Najwa Sihab membuat acara paling mudah adalah talk show sebab kita hanya mewancarai orang lain saja konten talk show juga daya tarik yang besar ketika kamu berhasil mengangkat tema yang menarik dan mendatangkan bintang tamu yang menguasai topik tersebut kalau kamu bisa mendatangkan bintang tamu terkenal akan menambah daya jual video kamu dan juga viewers tentunya demikian daripada ide-ide kreatif youtube yang bisa teman-teman pilih yang mana sesuai dengan hobinya semoga bermanfaat video kali ini jangan lupa subscribe channel saya dan juga like, komen terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb